Wah, lagi heboh nih! Jejak kriminal Shen Yin Hao, wasit Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Wasit asal Cina Shen Yin Hao ditunjuk menjadi pengadil pertandingan semifinal Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan Piala Asia U23 2024. Ditunjuknya Shen Yin Hao pun menjadi polemik bagi supporter dan netizen Indonesia. Maklum saja, kinerja wasit asal Cina ini kerap menimbulkan kontroversial. Ia pernah jadi pengadil di ajang C Games 2023 di Kamboja. Tak hanya kinerjanya yang jadi sorotan, terungkap juga bahwa wasit kelahiran Shanghai, Cina ini juga pernah tersandung dugaan kasus kriminal. Melansir dari pemberitaan Zhu Qiubao, Shen Yin Hao pada 2020 jadi sorotan publik sepak bola di Cina. Hal ini lantaran tesis yang ia buat dianggap plagiat. Pada 2017, Shen Yin Hao menerbitkan tesis yang berjudul Penyebab dan Penanggulangan Stres di Kalangan Wasit Perguruan Tinggi. Tesis dengan metode dan kajian serupa ternyata pernah terbit pada 2012 dan karya dari Lu Yunfei. Tak hanya satu karya ilmiah, satu tesis untuk gelar doktor milik Shen Yin Hao juga diduga menjiplak. Tesis doktoral milik Shen Yin Hao yang berjudul Penelitian tentang Situasi Saat Ini dan Strategi Pengembangan Sekolah Tradisional di Kota Shanghai. Tesis itu diduga menjiplak tesis milik Shuan Haide dengan judul Investigasi Situasi Saat Ini dan Penanggulangan Perkembangan Sepak Bola Tradisional di Provinsi Anhui. Universitas Tongji tempat Shen Yin Hao mengambil S2 dan S3 telah menyelidiki kasus tersebut. Sayangnya, posisi Shen Yin Hao sendiri di kampus itu menjabat sebagai wakil dekan Akademi Sepak Bola Universitas Tongji. Dugaan plagiarisme Shen Yin Hao membuat heboh publik sepak bola Cina. Ia terancam di hukum berat dan status wasitnya bisa dicabut oleh pesinya Cina. Namun dari penelusuran, kasus dugaan plagiarisme ini menguap begitu saja dan tidak ditemukan penyelidikan secara hukum atas kasus tersebut. Untuk informasi, pada 2018, pemerintah dan Partai Komunis Cina memperketat masalah plagiat. Melansir dari Sinhua, Partai Komunis dan Dewan Negara melarang plagiarisme, pembuatan data dan kesimpulan penelitian, penulisan hantu dan manipulasi peninjauan ulang. Siapapun yang melanggar aturan integritas akan dimintai pertanggung jawaban oleh hukum, tulis dokumen Partai Komunis Cina. Selain jejak kriminal dugaan plagiarisme, Shen Yinyao jadi bulan-bulanan publik sepak bola Cina lantaran pada tanggal 17 Oktober 2020 saat pertandingan Liga Super Cina membuat keputusan kontroversial. Pada laga itu, Shen Yinyao memberikan hadiah penalti yang menguntungkan Sandong Luneng. Tak hanya itu, kepemimpinan Yinyao di Liga Cina pada 2013 membuat laga Guangdong Rizikuan VS Chengdu Sheffield United berbuntut ricuh. Di luar kontroversial dan jejak dugaan kriminal, Shen Yinyao pernah mendapat penghargaan peluti perunggu di Liga A Cina pada 2015. Untuk diketahui, ini profil lengkap Shen Yinyao dalam sepak terjangnya menjadi wasit sepak bola. Shen Yinyao adalah wasit asal Cina yang lahir di Shanghai pada tanggal 6 November tahun 1986. Sepanjang karirnya, dia beberapa kali memimpin pertandingan sepak bola penting. Dilansir dari Kompas.com, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024, Shen Yinyao telah mendapat lisensi wasit dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, pada 2018. Empat tahun kemudian, pada 2024, dia dipercaya menjadi wasit di kualifikasi Piala Dunia Asia untuk laga Nepal VS Yaman dan Palestina VS Bangladesh. Pada pertandingan Nepal VS Yaman, Shen Yinyao mengeluarkan 3 kartu kuning. Sementara dalam laga Palestina melawan Bangladesh, dia mengeluarkan 2 kartu kuning. Sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2024, Shen Yinyao telah ditunjuk menjadi wasit untuk Piala AFC, Liga Super China, serta Piala Asia U23-2024. Wasit asal China itu memimpin pertandingan antara Thailand dan Arab Saudi dalam perhelatan Piala Asia U23-2024. Selama pertandingan yang digelar pada Jumat, tanggal 19 April tahun 2024, malam waktu Indonesia itu, Shen Yinyao tercatat mengeluarkan 4 kartu kuning. Pertemuan Tim Nasional, Tim Nas, Indonesia dengan wasit Shen Yinyao bukan hanya dalam ajang Piala Asia U23-2024. Sebelumnya, Shen Yinyao sempat menjadi penentu laga sepak bola dalam gelaran Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games. Dikutip dari kompas.com, Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023, momen itu terjadi ketika Garuda Muda bertanding melawan Kamboja di SEA Games 2023 di Stadion Olimpiade Nasional, Penompen, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Tak jauh beda, kala itu, terdapat beberapa keputusan Shen Yinyao yang dinilai ganjil. Paling fatal, Shen Yinyao menjatuhkan penalti kepada Tim Nas U22 Indonesia lantaran Muhammad Ferreri dianggap melanggar pemain Kamboja. Padahal, dalam tayangan ulang di televisi, pelanggaran yang dilakukan Ferreri terjadi di luar kotak penalti. Beruntung, tendangan Lim Pisod sebagai eksekutor Kamboja berhasil ditangkis oleh keeper Tim Nas U22 Indonesia, Adi Satrio. Sementara itu, dalam laga Indonesia VS Uzbekistan pada Senin malam, wasit Shen Yinyao kembali dianggap melakukan keputusan yang dinilai kontroversial. Keputusan itu, antara lain menganulir gol Muhammad Ferreri yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Uzbekistan. Shen Yinyao menganggap Ramadan Sananta lebih dulu berdiri dalam posisi offside, sehingga gol pun tak jadi dicetak oleh Garuda Muda. Shen Yinyao juga tidak memberi penalti seusai Witan Sulaiman dijatuhkan oleh pemain lawan di kotak terlarang. Dilansir dari Kompas.com, Senin, Kapten Tim Nas U23 Indonesia, Rizky Rido pun mendapat kartu merah pada babak kedua. Wasit mengusir Rizky Rido, setelah ia mengecek VAR dan menganggap Rizky melanggar pemain Uzbekistan, jaser Bak Jalolidinov. Usai itu, Uzbekistan berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0, bermula dari tendangan bebas, diikuti kemelut dan peratama arhan yang melakukan gol bunuh diri. Tidak hanya itu, pelatih Indonesia Sinta Aeyong juga tak luput dari kartu kuning yang diangkat Shen Yinyao. Terima kasih telah menonton!